rahmat apa-apa perbuatan baiknya apa sulit luadanya tuh apa buktinya apa yang kalian rasakan sekarang adalah karena Nabi Muhammadnya itu menyelamatkan kalender zaman dahiliah kalau tahu kalian dahulu bagaimana orang dahulu satu orang menikahi beribu-ribu manusia Nabi Muhammad yang menjadikan bodi kami Tuhan yang bisa empat ya tahu kalian selalu bapak ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus penyesatan memang ada tetapi silakalah mereka yang membuat penyesatan itu iblis hadir menyerupai domba tetapi oleh hikmat dan kasih karunia roh kudus yang menyerai kita dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati membuka mata dan membuka telinga supaya kita berulih pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak silahkan jawab Pak ini ibu Sofi tadi kan katanya ajaran Muhammad gini 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 membenci ini itu kan itu konteksnya ke umat musyrikin yang memang menantang Al-Quran atau menantang ajaran Allah pertanyaan saya buat itu bukan itu Pak pertanyaan saya pertanyaan saya apakah Muhammad adalah manusia paling mulia yang pernah dijitakan oleh Allahmu iya paling siapa yang mengatakan Muhammad manusia paling mulia yang pernah dijitakan Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan sama saya dimana perbuatan mulia nabimu tiga di dalam Quran yang melebihi perbuatan mulia Tuhan Yesus kami dalam Alkitab sebentar sebelum kesitu emang Yesus Tuhan loh jangan begitu tadi saya confirmasi lagi ya Pak kalian kamu mau nya kalau di mesin-mesin sejak saya kecil sejak saya kecil ini saya menengar begini jangan sambil emang Fet satu-satu dong Fet ini aku gak bisa kasih aku moderator ini aku gak bisa lihat begitu ada perangkat udah aku moderatorin nih Bu udah kayaknya udah aku moderatorin nih ini udah nih bu Sopi udah moderator loh kepental Fet mungkin ada yang banyak report iya kepental dia ada yang report iya iya udah moderator Bu Sopi bentar ya itu dia makanya harus dengan ini apa santun kalau diskusi pun kalau pengen menjelaskan tentang Nabi jadi kan tadi udah ada pertanyaan belum belum tadi ada pertanyaan kan anda sendiri klaim Muhammad itu makhluk termulia coba kasih kita bukti sekarang kamu tadi mengklaim yang menyatakan Muhammad manusia paling mulia yang pernah jatakan adalah perkataan Allahmu sendiri betul? betul tunjukkan saya dalam Quran dimana tunjukkan dalam Quran tunjukkan perkataan Allahmu di dalam Quran Muhammad manusia paling mulia perbuatannya apa? sehingga dia bisa dipuji makhluk paling mulia tiga sebutkan tiga sebentar saya buka laptop dulu bentar ya 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 ditunggu Pak Bu Sopi jangan marah-marah dulu dong Bu kita santai nanti saya kirim ikan pause Pak tiga Pak sekarang Pak enggak marah tuh sebetulnya ini kebetulan sebetulnya karena ini karena kebanyakan makan kalkun pedas itu habis thanksgiving Pak harap maklum ya thanksgiving kebanyakan makan kalkun pedas enggak lah ini ini Bu Sopi berbagi rejeki nih Pak yang bisa jawab dapatkan 1,5 juta pakai Natal iya 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 silahkan Pak Uri Bapak Uri Bismillahirrahmanirrahim ya dalam ia menyampaikan ada tiga argumen yang bisa dijadikan dasar untuk membantah pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad saya enggak tanya itu aduh Bapak ini denger gak sih saya enggak tanya itu Pak pemikir ulung ini aduh gimana sih otak mereka pemikir ulung coba deh mungkin bahasa Mas Uri sebutin tiga sebutin tiga ayat Al-Quran yang membuktikan Muhammad memiliki perbuatan yang lebih mulia dibanding Yesus di Alkitab ada enggak jangan anda malah googling kaki kita enggak kita bisa googling Al-Quran kan itu ada disini ada enggak tiga ayat tersebut ayatnya satu deh satu ayatnya apa biar kita bisa verifikasi ayatnya apa kita buka ayatnya Pak bentar ini Al-Qur'anya kan apa namanya Al-Qur'anya itu elektronik elektrik jadi ya elektrik Al-Maida 46 silahkan Pak Kapir buka Al-Maida 46 bisa kan ya bukanya Pak Kapir ya bentar Al-Maida 46 Al-Maida itu surah berapa Pak 100 berapa 28 Pak 5 5 ayatnya berapa Pak 5 surah ayatnya 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 ayat berapa tadi ayatnya nomornya Pak Aurif ayat berapa Pak Aurif nah itu siapa yang ambil ayat ayat Al-Maida itu saya belum bilang juga lho 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 Bapak mengatakan tadi Allah sendiri berkata dengan mulutnya Allah sendiri Hai Muhammad engkau adalah manusia paling mulia yang pernah aku ciptakan Iya kok mana yang Bapak bacakan itu kami memuliakan anak-anak Adam kami angkut mereka di daratan dan ini kok malah bicara transportasi lautan dan daratan ini ngopo ini ngopo Pak saya tanya perbuatan mulia nabimu Pak contoh nih ya Pak tadi saya sudah kasih contoh loh Yesus memberi makan orang-orang miskin dengan lima roti dua ikan yang dia kasih makan pertama lima ribu orang laki-laki termasuk wanita anak-anak kira-kira dua belas ribu itu baru kedua kali dia memberi makan empat ribu orang laki-laki dengan hanya beberapa potong ikan saja contoh nabimu misalnya membuk nabisa memberi makan lebih banyak daripada Yesus bu dengan lima roti dan dua ikan nabisa memberi makan dua puluh ribu orang gitu loh Pak kok malah apa ini kami angkut anak-anak Adam di daratan dan lautan hubungannya ngopo mi Muhammad ini loh gobloknya kalian itu ya bodohnya setengah mati ya yang satanya itu perbuatan Muhammad perbuatan Muhammad bukan anak-anak Adam diangkut di daratan dan lautan ini ngopo betul nggak Pak Keling kok begini mi anak-anak Adam diangkut di daratan dan lautan sebentar sebentar Ibu Sofi kan pernah Islam jelas dong Najis sejak kapan saya masuk Islam Najis sejak kapan saya Islam Pak Urif Pak Urif Pak Urif saya saya andukung Pak Urif Pak Urif jangan patah semangat Pak Urif tunjukkan Pak Urif satu setengah juta Pak menunggu silahkan Pak lumayan Pak Urif kalau dapat kita bagi dua saya ini tanya perbuatan mulia Muhammad kok yang dibacakan kok opo nih dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam kami angkut mereka di daratan dan di lautan kami beri perekaan cegi dan cegi dan cegi dan cegi dan cegi Bukannya Pak Ibu Sofi itu kan pernah Islam dulunya nggak mau usah menggocokkan apa ayo Pak semangat Pak semangat Pak jadi memang kan Nabi Muhammad itu panutan bagi seluruh umat mana ayatnya Pak saya puji mau ngikutin teladanya malah kena hukum Pak itu loh saya puji meneladani nabimu menikai bayi eh menikai bocil malah masuk penjara dua tahun itu loh yang ada yang menggauli babunya malah titipnya dipotong mbak istri nih mengikuti sunah nabimu itu mengikuti nabimu memenggal orang kafir bunuh diri malah dikejar jesus 88 sama pemerintah dimasuk ke penjara ini kalau ngikuti sunah nabimu kok malah dikejar-kejar polisi gitu loh coba sekarang kamu sebutkan mana tiga perbuatan mulia nabimu ayo saya tunggu nggak sampai nabimu dua setengah jam aku tunggu kalian nggak ada satupun menjawab tapi Ibu Sofi mengakui nggak Nabi Muhammad itu orang yang baik aduh 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 pribadi Pak tunjukkan dengan kepengakuan Pak tunjukkan di Quran gitu loh Pak ya satu setengah jutanya dapat Pak kalau Bapak nggak mau nanti bagi tiga sama saya ya apa sih ini ya surat al-azab ya al-azab al-azab apa Pak sungguh al-azab ayat 21 21 ibu al-azab ayat 21 al-azab ayat 21 al-azab ayat 21 dia gitu loh tutupnya perumunya perbuatannya tuh apa contoh-contoh ya contoh ya itu orang Masya Allah Masya Allah Masya Allah perbuatan baik nabimu yang perlu dicotoh tuh apa contoh Yesus itu merasakan ya ini abang rekam ya kayaknya ya enggak apa-apa memang saya rekam ini ya kebotolan mereka ini bodohnya setengah mati ya inilah Islam yang dibutakan dari kecil satu mendengar Muhammad ini kayaknya orang gak berdosa betul Pak Keleng kalau promosi kecil satu mendengar Muhammad ini kayaknya orang berdosa betul Pak Keleng iya kalau promo kalau promo itu kayak Muhammad tuh ya ya oh ya ya oh betul wajahnya tampan bagikan rembulan katanya gitu Pak ujung-ujung ya kulitnya putih tidak ada yang lebih tampan daripada Muhammad begitu kita baca sirah nabawi ya palanya besar matanya merah ada tompel di pundak kiri bejolan sebesar kutil lalu membesar sebesar telur burung merpati berwarna merah dan berambut iya terlapak tangannya kasar kalau jalan membungkuk lalu kalau penoleh menengok ke seluruh badannya tuh bisa bayangin kira-kira apaan tuh kalau promo kalian itu hebat tapi bukti gak ada ini loh buktinya mana Muhammad ini makhluk paling mulia mana saya kasih tahu sama kalian ya bapak saya saja tidak pernah menggauli babu saya kasih tahu anda setia sama ibu saya sampai mati bapak saya tidak pernah membunuh bapak saya tidak pernah menikai bocil bapak saya saja akhlaknya lebih mulia daripada nabimu sekarang tunjukkan sama saya mana tiga perbuatan mulia nabimu itu mana 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 perbuatan mulia nabimu yang kalian bangga-banggakan itu loh kalian dari sholawati ya Allah berikanlah keselamatan kepada nabimu Muhammad belikanlah keselamatan kepada nabimu Muhammad ini manusia paling mulia aku mau digauli di surga ya Allah oleh Muhammad kemarin ada wanita kekomal ngomong ya nanti di surga aku mau digauli sama Muhammad kemeh ini paling mulia sampai sekarang masih didoakan ya bu Sofi sampai sekarang masih didoakan mati Astagfirullahaladzim contoh misalnya Yesus mati bangkit pada hari yang ketiga sekarang dia dimuliakan duduk di sebelah kanan Allah Bapak pertanyaan saya mana Muhammad Nabi mungkin lebih mulia daripada Tuhan Yesus mana perbuatannya mana mana kok nggak bisa disebutkan dari tadi mengklaim doang oh dia sunnah dia teladan nah ya teladannya tuh apa ini loh tadi ya Quran surat Al-Isra ayat 21 sesungguhnya pada diri Rasulullah ada suri teladan yang baik bagimu oke saya tanya ketika Syekh Puji meneladani nabimu menikahi anak 7 tahun lah kok dimasukkan penjara 2 tahun betul nggak ya enak betul tuh gimana tuh he sekarang kalau kalian itu ada kemarin yang menggauli babunya menggauli pembantunya titiknya dipotong lupanya dia mengikuti surat Al-Mu'minun ayat 5 dan 6 menggauli babu ini gimana ini surat-surat teladan nabimu ha nabimu berkata barang siapa menggauli binatang tidak dihukum kemarin ada orang memperkosa 500 ayam dihukum 2 tahun betul betul iya yang ayam itu kan bu ya iya lo katanya barang siapa menggauli binatang tidak ada dosa ha ini malah mengikuti sunat teladan nabimu loh menggauli 500 memperkosa 500 ayam malah dimasukkan penjara lo iya opo we katanya nabimu surat teladanya ini makhluk paling mulia mana mulianya nabimu tuh mana he mana mana surat teladan nabimu tuh mana saya tanya ha kalau mengikuti sunatnya nabimu menikahi anak kecil malah masuk penjara menggauli binatang sesuai dengan hadis nabimu masuk penjara juga mengikuti sunat nabimu penggalah kepala orang-orang kafir dan bunulah dirimu dibom orang kafir malah dikejar Jesus 88 malah dikejar-kejar polisi dimasukkan penjara juga loh lah sunat teladan nabimu tuh apa gitu loh ha apa teladan nabimu apa sumbang sih nabimu buat dunia minum kecing onta ha iya minum kecing onta itu teladan yang ditinggalkan nabimu membunuh tokek mendapatkan pahala itu yang ditinggalkan teladan nabimu ha mana teladan nabimu mana sunat nabimu mana perbuatan baik nabimu di kuran tuh loh mana iya bangga-banggakan itu mana yang saya dengar dari kecil nih katanya Muhammad nabimu gak berdosa loh Muhammad di dalam kuran dikatakan dia punya dosa bahkan di dalam hadis dikatakan sehari 70 kali nabimu meminta ampun atas dosa-dosanya Yesus mengampuni dosa orang Yesus berkata dosa-mu telah diampuni lalu orang Yahudi berkata siapa dia mengapa dia berkuasa mengampuni dosa bukankah hanya Tuhan saja yang berat mengampuni dosa lah nabimu malah minta ampun atas dosanya sehari 70 kali ha lebih tinggi mana nabimu sama Tuhan Yesus ha mana telah ada nabimu nih loh katanya abad ke-7 ini agama paling sempurna kalau ngeklaim muslim tuh congornya besar pake toa ya kalau ngeklaim katanya ini kitab Sofi kitab ini turun dari langit Sofi kitab ini turun pada malam lalatul kadar dari langit ke-7 ke langit pertama kemudian kitab ini tidak berubah Alhamdulillah ya kata Karissa Grani kitab Al-Quran tidak berubah setitik-titiknya sekoma-komanya selafas-selafasnya sesuara-suaranya begitu tak tanya mana Quran asli zaman Muhammad sudah dimakan kambing Sofi Quran aslinya Hai ha 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 menguat isinya rengginang ya Bu ya Iya itu pemikir pemikir ulung yang punya menguat isinya rengginang banggukat 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 itu kalau ngolot tapi buktinya enggak ada 0 0 0 jadi memang enggak ada ya biaya tercatat di Quran dan hadis bahwa Nabi Muhammad itu membawa kebaikannya enggak ada ya loh rupinya satu setengah tahun saya tanya enggak bisa jawab itu apa Astagfirullahaladzim Bu kelebihan Muhammad adalah ketika Muhammad berjalan kalau ada orang yang memanggil maka Muhammad akan menengok seluruh badannya Bu itulah kelebihan dia akhlak mulianya jadi bapak baca nggak akhlak mulia perbuatan nabinya perbuatan mulia nabinya apa matanya lentik palanya besar matanya besar tompel di pundak itu hadis berapa ya hadis berapa ya itu cirak 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 nabawiyah tadi dibajakan sama via berapa tuh nggak kepala besar tuh pernah baca di hadis loh ada di dalam cirak nabawiyah itu ada dituliskan di akhlak nabi wa nggak ada kemarin fisiki ngarek ditunjuk loh Hai Hai memang saya amat berada bisa amat berada ya walanya besar matanya merah yang telapak tangannya kasar jalan nabawi ya berapa tuh rambutnya nabawi ya Syekhu Rahman Mubarakfuri halaman ini bak ntar ya di musnah amat musnah amat berapa ya saya kemarin nonton di fisik ini lupa saya mustahak ini ini ya kalau dipanggil di badannya itu orangnya nggak punya leher betul leher babi namanya enggak punya leher nggak bisa nengok makanya kok nengok sepeda-pedanya muter di halaman 558 nampak 586 Iya Syekhu Rahman Mubarakfuri ya oke oke kalian kalau promo kayak ya Oh Muhammad paling hebat sejunia raya nomor satu di dalam kitab pokoknya dikurang aja satu pun nggak bisa disebutkan lawak ini ya lantang banget ya mulutnya ya ya ini kemarin saya udah nonton di fisik ini dikasih tujuh kalau sudah nabiwa nabi apa nabawi ya bukan iya ini kumpulannya Pak kalau sirabaya ini literasi tertuanya di sini dijelaskan cara rinciannya Pak Oh musnah amat 646 musnah amat 646 musnah amat ya ini semuanya ada dituliskan di sini Pak ya di sini di sifat dan akhlak Rasulullah ini kan di sini katakan gini Pak ya Alibin Abu Talib juga berkata mensifati dari diri Rasulullah beliau bukan orang yang terlalu tinggi dan tidak pula pendek orang yang berperawakan sedang-sedang rambutnya tidak kaku dan tidak ukra keriting rambutnya lebat tidak gemuk dan tidak kurus wajahnya sedikit bulat kedua matanya sangat hitam bulu matanya panjang persendian-persendian pokoknya besar bahunya bidang bulu dajannya lembut tidak ada bulu-bulu di badan telapak tangan kakinya tebal jika berjalan seakan-akan sedang berjalan di jalanan yang menurun jika ia menoleh seluruh badannya ikut menoleh di antara kedua bahunya ada cincin nubuah yaitu cincin para nabi telapak tangannya yang terbagus dikatakan seperti itu Pak ya dalam sebuah riwayat darinya disebutkan kepalanya besar tulang-tulangnya sendinya besar bulu matanya panjang jika berjalan seperti sedang berjalan di jalanan yang menurun menutnya besar matanya lebar tidak banyak tumpukan dagingnya bisa bayangkan nggak itu kalau matanya besar tidak ada tumpukan daging lagi ngomong tuh kenapa di mana Bu Feren iya ini apa namanya kenapa kok ada hadis-hadis kayak gitu itu dari mana itu ini dari sini ya kamu nggak tahu siapa itu Syekh Muhammad Mubarak Furi ini juga lama besar ini iya berarti kalian kalian di Indonesia ya saya kasih tanda kalian itu tidak pernah membaca makanya ketika ketika kita bukakan kalian kaget-kaget eh tolong membaca Indonesia itu adalah 0,01 persen sofi tolong karena kamu diap dulu kamu diap dulu tolong tolong kasih besar ini gimana ini dibaca orang Indonesia yang gemar membaca itu 0,01 persen ini bu silahkan ibu buka di internet ini kenapa sangat pembenci banget sama Islam ya menurut aku enggak 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 bu jelas bu saya penentang ajaran psikofilia menikahi bayi dalam surat 654 bu saya penentang on camp seksual kepada anak bayi bu Feren tolong ini baca bu 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 Feren ini bu tolong ketik di internet tingkat saja Ibu tolong ketik ini bu ini musnah kamat 646 ya bu ya bu bisa lihat data bu di internet bu buka internet bisa buku ya bu no versi tidak tersedia ada di apa itu ini buka internet aja bu ini kalian kok mutip-mutip hadis yang hoak ya kok hadis hoak sih ini aduh kurang membaca kayaknya ibu Feren ini bu coba buka bu silahkan bu ini 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 aslinya jadi banyak banget pemberitaan yang menurut aku tuh mutip-mutip gimana gitu enggak jelas coba tolong ketik aja bu bukan bisa kan ketikan ketik aja di internet Google nih Hai silahkan bu ketik aja bu ini nih nih kepalanya besar bola matanya merah bulu mata alisnya lebar nah gugling dimana di Google saja Google aja baru ini nih petikan ini di Google iya sekarang karena banyak terpecah ya kalau menurut aku tuh banyak terpecah jadi banyak kamu tahu kamu tahu Oh bentar jadi kamu buat bentar peren-peren kamu tahu aplikasi encyklopedia hadits nggak kamu cari di Playstore kamu download encyklopedia hadits itu valid dan benar ratingnya tinggi kamu jangan ini kamu buka dulu baru kamu saya hostnya kamu buka dulu kamu baca itu valid dan ratingnya tinggi ya aplikasi di ini di Playstore kamu cari aplikasi encyklopedia hadits kamu buka di sana benar nggak bunyinya kayak gini ini benar bunyinya kalau kita kalau saya sekarang gini ya sekarang kamu percaya enggak encyklopedia hadits kamu buka dulu sana playstore download encyklopedia kalau nggak mau buka data itu kesalahan di kamu bukan di kami kami data yang kami keluarkan ini valid bagaimana kalian itu akan menjelek-jelekan karena kalian pembenci hei 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 kami tidak menjelit kami data dulu ya di haditmu ya jangan mau melu-maluin kamu ketahuan nggak pernah baca kamu nggak pernah baca tapi menyalahkan orang kalau kamu mau tahu kamu buka sendiri kamu bandingkan bener nggak jangan botol di sini adalah patokannya adalah saya tidak menerima kebotolan sini kamu buka cek sendiri kamu buka cek sendiri kamu tidak percaya hadits saya tanya sekarang dimana Quranmu sholat lima waktu silahkan kamu cari sholat lima waktu ya saya kasih kamu waktu lima menit silahkan di Quranmu di Quranmu ya di Quranmu silahkan kamu cari sholat lima waktu dimana kalau kamu nggak berhenti hadits sekarang bisa nggak umat islam itu mau menanyakan tentang peres-peres nabi eh nabi salah nabi salah nabi itu di Islam saja Bu ya kami nggak kenal salmah sih ya gila kau makna bisa kami kamu sebutkan aja tiga perbuatan mulia nabi dalam Quran bisa nggak kau sebutkan aduh kalian ini lucu loh sumpah jadi kayak saya selalu nyebutin malah dibilang lucu iya sebutkan tiga perbuatan akhlak mulia nabi ibu di dalam Quran mana udah ini kayaknya baru turun gunung dia cari yang taknya full aja Bu orang ini biasanya kalau perempuan bisnis tengah tak cari yang full aja lah capek ngomong sama dia tuh motanya gak full soalnya ini sudah keluar dan dijadikan atre apa yang paling laris loh ini loh buku itu tuh beli aja di Lazada ada di Shopee ada di semua toko toko online ada itu yang bentuk fisiknya saya ya itu siapa orang puri itu suara pertama petugasiran atau ya makanya karen ini cuma gemarnya nonton drama dan tiktokan doa nggak pernah baca kitab-kitabnya makanya nggak tahu apa-apa tentang agama Islam haditsnya nggak nggak diterima Madi hadits hadits Sohi heran Romawi Islam Tristan Halo Halo siang-siang Islam ya Pak ya silahkan Pak iya Islam dong Islam dong silahkan Pak Islam pinter-pinter kapan-kapan Islam kohos dong nunggu kau Islam jadi Kristen Pak ha gimana Pak silahkan di jawab jawab Pak sebutkan ya saya jawab mulia nabimu Pak dalam Quran yang melebihi akhlak mulianya Tuhan Yesus kami Oh iya akhlak mulianya adalah dia menghormati ayah ibunya ayat berapa itu enggak ada di ayat itu enggak ada di ayat Al-Quran enggak ada sekarang saya tanya itu anak orang yang jadi Tuhan ciri-cirinya seperti apa sebutkan ciri-ciri anak orang yang kamu katakan sebagai Tuhan itu ciri-cirinya bagaimana rambutnya rambutnya gonrong matanya biru gitu ya kolornya dekir biar biar saya jawab matinya sadat sebutkan tiga perbuatan mulia nabimu dalam Quran ayat berapa sebutkan sebutkan dalam Quran mana udah udah gue pantesan kamu masih muslim goblok soalnya yaitu sarannya memang harus seperti itu Bu Hai pada kemana ini apakah bermasalah harinya ibunya dari Hongkong orang dia sendiri mengatakan ayah ibunya dari neraka iya ayatnya mana tapi menghormati ayah ibunya nggak bisa kau sebutkan enggak ada ayatnya itu loh seminta ayatnya dari Quran kok mana kata Allahmu hei Muhammad engkau nabi paling mulia engkau nabi yang paling berbakti kepada orang tuamu itu loh betul nggak Pak Iya kalau ditanya Bapakmu kemana Bapakku ke neraka jadi kalian itu ya menggambarkan Muhammad Oh dia nabi yang paling menghormati ayahnya ibunya kita tanya ayatnya mana enggak ada denger nih ya teman-teman Kristen jangan botol seperti teman-teman kalian muslim ya membuat satu pernyataan ditanya enggak ada kayak kemarin itu muslim-muslim sini banyak Bu Sofi di ayatnya banyak Bu Sofi suruh nyebutin satu pun enggak bisa dimana di Quran Bu Sofi di mana di Quran Ibu cari sendiri bu Sofi enggak bisa jawab iya ini ada bro siapa itu saya saya silakan Zae Zae tadi udah jenis aja kita Oh udah cepet-cepet jawaban aja udah nyari di Google enggak siang siang-siang Oh kita dulu kita dulu ya itu dulu ya siang kita itu satu ya silahkan satu ya Nabi Muhammad itu nikahin Aisyah umur enam tahun dia kan terus umur sembilan tahun itu ada di Alquran ya kan terus yang kedua dia menggoda itu nggak dia menggoda itu yang saya tahu di Quran itu Muhammad menjelaskan itu makanya saya murtad saya enggak percaya nggak percaya itu dia murtad Bu iya Allah saya enggak jauhnya seperti ini kontrasi ya sama sikap-sikapnya Muhammad Pak Pak kita lihat dulu kebodohan orang ini silahkan kita kamu pertonton kebodohan kamu silahkan lanjut bukan dia murtad saya bodoh saya tuh murtad yang murtad saya jadi murtad itu karena saya tahu Muhammad itu ya nikahin Aisyah itu umur enam tahun terus dia menggauli Aisyah itu umur 9 tahun umur 18 tahun itu Muhammad meninggal ya kan terus dia jadi janda jandanya itu enggak boleh jandanya Muhammad itu enggak boleh ada yang nikahin kan itu udah jahat banget itu oke iya saya betul ibu terus yang kedua saya protestan Kak Oke udah berapa lama Ibu ini apa meninggalkan agama kebotolan ini hampir satu tahun Oh baru satu tahun Oh baru oke luar biasa saya tanya selamat Ibu udah lockout dari agama botol bukankah waktu Ibu di Islam Ibu itu di doktrin bahwa Muhammad ini akhlaknya paling mulia Nabi manusia yang paling sempurna nggak ada nggak ada di Quran nggak ketemu tapi di doktrin seperti itu betul iya tapi saya nggak mau di kurang lain ibu saya ini satu setengah tahun tanya sama muslim perbuatan mulia Nabi Muhammad kok nggak ada bu dalam Quran emang nggak ada katanya Alquran itu kitab suci ya kan tapi kok nggak bisa nunjukin padahal disitu ada mujizatnya Nabi Musa iya saya 2 jam 47 2 jam 47 menit saya rekam 3 perbuatan mulia Muhammad dalam Quran ini mana yang katanya manusia paling sempurna akhlaknya paling mulia itu tunjukin dong sama saya betul nggak bu Bu Sopi Bu Sopi Bu Sopi sebentar malam teman-teman saya nanti jam 7 malam Jakarta saya dengan Rudy Yohanes lawan Zungma dan Nandar nonton ya di YouTube streamer judulnya Paulus Nabi palsu atau Nabi Muhammad Nabi palsu Oh saya lainnya Pak saya lain mereka iya di YouTube di YouTube nya streamer di saya juga punya channel debater atau di rumah Pak bisa punya rumah juga sama saya live saya lawan saya lawan Zungma tutup mata saya for mereka saya for mereka tutup mata wakin mereka datang siap-siap kacang goreng baru-baru ya saya aku titip Pak Bob ya itu sudah dicara bertanya-tanya yang itu nanti nanti bertanya-tanya Pak Bombom ya ya aku titip ya Zuma ketua dan api ya terutama Zuma saya tantang debat dalam bahasa Arab dengan Ahmed sampai sekarang belum ditanggapi Pak saya mau Zuma yang maju debat dalam bahasa Arab Pak ya tolong ya Pak oke oke bu tadi pertanyaan bagaimana ini saya firman yang lain dia mau didampingi Wifi mau didampingi si Alif saya nggak peduli yang pasti saya hanya mau Zuma yang debat dalam bahasa Arab kalau dia nggak berani ditantang berarti dia tidak bisa bahasa Arab berarti dia cuman bohong aja Pak saya nggak mau yang lain saya hanya mau Zuma yang ngomong aja debat dalam bahasa Arab Pak bohong titip ya Pak bohong iya mau sampein sampein kesannya sampein Pak bohong kita udah siap ya di tiktok apa dimana bu YouTube atau tiktok boleh terserah tiktok boleh nah tiktok mau dia banyak kesukuin mau dia kalau dia mau debatnya begini bu begini bu karena dia bilang karena Suma kan bilang ya Suma kan bilang Suma bilang dia lebih hebat daripada Paulus makanya saya bilang sama Rudy nggak usah diskusi masalah Tuhan atau hantu diskusi saja ya kau menghinda Paulus Paulus atau nabimu kita open-open saja yang penting hadu wahan nggak ditangkap toh betul nggak iya aman Suma lu lihat gue nih dari kota Injil saya akan jawab anda dengan tutup mata saya akan bertanya kau sebentar siap mencret kau siap ya kau tanya saya akan for kau saya tutup mata Pak bombom saya akan jawab tentang Nabi palsu lebih dari 100 ayat kau tunggu sebentar malam hubung ke akhlakmu Jayapura tetap kota Injil amin Kristus tidak boleh manukwari 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 Papua Barat kota Injil manukwari kau tunggu saya nih nanti teman-teman di follow nanti di subscribe saya for kau sholata BM2 ya Pak sholata BM2 saya akan jawab untuk nanti malam jam 7 malam ya mulai dari kejadian sampai wahyu saya tutup mata ya saya for kau semua saya for kau tunggu saya for kalian nonton ya kalau saya berbohong kalian catat ayat kalau saya berbohong dan Pak bombom salah ya saya akan berbohong dan turun titik bonggong ya Tantang saya debat dalam bahasa Arab hahaha nggak berarti dia nggak berarti dia nggak ada ya rekam Pak live kalau dia nggak berani berarti dia mencret saya rekam di YouTube bu YouTube cuma siapkan senjatamu sama Ahmed judulnya nggak usah Tuhan hantu karena kau menghina Paulus saya lebih hebat daripada Paulus kau tunggu Pak bombom ya manusia pendeta seorang pendeta dari desa terpencil saya lah orang kau tunggu ya itu bener nggak itu eh sholat 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 tak ya Nah sholat AB2 bom bom berapa jam 2 jam 7 malam bentar dulu bentar dulu jam 7 malam ya Pak bombom bentar dulu biar kita semua nanti hadir nih ini ini Bu Sopi jam 12 di waktu Indonesia Barat Bu Sopi bm2 apologet sholat tak ibu jam berapa sekarang Bu Sopi 9-9 itu aja nih jam 12 malam pagi 12 siang nanti 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 ibu jam 5 pagi malam berarti besok dong 12 disini 12 WIB bu di Jakarta ini 12 WIB berarti ibu nama saya sama bombom 10 jam lagi sholat 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 bm2 apologet Pak bombom punya cek oke siap Pak bombom datang semua ya dukung saya for ya tinggal saya punya perkataan libas sampai saya anak-anak Tuhan bersatu anak-anak Tuhan bersatu libas sampai muralim saya for dia anak-anak Tuhan bersatu saya lebih hebat dari Paulus eh ini satu setengah juta saya akan laku ya saya kasih faith ya amin puji Tuhan ayo dong puji Tuhan rejeki-rejeki Natalan pulang kampung Pak iya iya lanjut mana tadi ini yang ujlim ini 2 apologet cuma iya Pak informasi tadi malam dua orang satu orang satu orang nanti Pak Bobom telepon sedikit lagi tadi malam ada orang bertobat saya udah tumpang mana mana Pak bombom thumbnailnya kasih aku Pak bombom nanti kepajang di YouTube aku thumbnailnya Pak bombom bikin itu kayak iklannya jadi nanti kita bikin di kita kasih jadi profil kita ya Bu ya Bu Sofi ya tari aku bikin thumbnailnya saya for saya sebelum datang mereka saya for 3 lawan 1 saya for saya bilang Rudy gak usah biar aku 3 lawan 1 terserah mau cari siapa teman-teman di di subscribe dulu di subscribe dulu YT-nya YouTube-nya Pak bombom jangan di subscribe di atas tuh diskusi dua arah diskusi dua arah aman aman ya aman ya aman-aman aman ya aman ya jangan kalian lapor saya yang penting saya tidak menghina saya cuma tanyakan saya bawa dari dalam Alkitab kalau mau tangkap tangkap Iremia tangkap Sefanya tangkap Mika tangkap Musa tangkap Daniel dan tangkap Nabi-Nabi itu di follow-follow dulu itu di subscribe dulu YouTube-nya Pak bombom biar ntar malam jam 7 malam ya jam 7 malam tahu gak ini yang aku tunggu-tunggu kalau dikatakan berarti sudah 3 bulan terjawab ya 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 butik cip-cip ya selamat selamat siang kakak-kakak bapak-bapak serah ya surah ibu uti eh ini bukit-bukit ke sini wawar ya saya boleh nanya kak boleh islam Kristen pak oh mengenai penjelasan dari Matthew bentar bentar dulu Pak ini kita kan lagi ini lagi lagi kuis bapak bisa jawab kuis-kuis dulu tiga aklak Nabi yang melebihi Tuhan Yesus tidak ada aklak mulia aklak mulia aklak mulia nabi tidak ada kenapa Pak ya Pak aku 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 pakai aku yang satu ini iya 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 akuran kapan ditulis jelasin dulu ketika ketika wajan korong langsung langsung di saya kamu Kristen apa islam si jay islam kamu lagi marah si wawan ini apa gimana sih saya bingung ini saya lagi jelasin si wawan enggak lagi ngejelasin ini loh yang wawan kamu turun dulu kamu gak bisa ngikutin ayo jelasin jay ayo 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 iya 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 jadi gak ada perbuatan mulia nabimu dalam kurang jujur dia bu kasih lah lima ribu bu udah jujur kamu sebutkan sama saya bagaimana kamu bisa mengklaim Muhammad ini nabi paling mulia manusia paling mulia paling sempurna sedangkan di Quran gak ada perbuatan mulia nabimu karena nabi Muhammad yang itu yang menyampaikan al-Quran kepada umat manusia bu sofi tanyaan saya perbuatan mulia nabimu itu apa keringatnya bawa parfum saya bukan tanya keringat saya tanya perbuatan iya coba 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 jawab dulu pertanyaan aku tidak ada perbuatan mulia nabimu dalam Quran yang lalu boleh saya yang jawab sofi kok dari tadi pun diam sofi boleh boleh jawab boleh tapi bayar dulu boleh bayar dulu katanya kuwis mana gue yang bayar eh gak jadilah eh iya kebalik lanjut Jay kamu gak bisa jawab ya biar aku pas ini dulu kalau kita lihat dalam sirah ini perbuatan baiknya gini Bu dia kan merampok kehamilan dagang Abu Subian perbuatan baiknya adalah dia memberikan makanan untuk pengikutnya Bu dari hasil rampokannya itu gitu Bu itu harus mana Bu apa kelebihan Muhammad dibanding Robin Hood merampok terus hasil rampokannya buat ngasih makan pengikutnya bedanya apa sama Robin Hood Muhammad kayak kalifah ya Bu ya kayak gitu ya kalifah ya itu kan cerita Sunan kali juga juga gini terus begini terus dia kan menaklukkan kaibar terus dia dapetin cewek nah itu dia nolongin tuh cewek Bu udah pada mati kelaparan kan dikawinin sama dia Bu iya itu 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 mulia itu apa coba kamu sebutin apa sih perbuatan mulia akhlak mulia nabimu itu apa perbuatan mulia nabimu perbuatan mulia nabimu apa yang pernah nabimu lakukan yang melebihi Tuhan Yesus Yesus itu kan tidak menyerang kaibar Bu saya tanya sama kamu apa perbuatan mulia nabimu yang melebihi Tuhan Yesus saya sebutkan tiga perbuatan akhlak mulia nabimu mana Jai sudah Bu nangis Bu nangis ya Bu nangis-nangis nangis ya di pojokan pegangan kuat-kuat Bro pegangan kuat-kuat Bro guncangannya luar biasa di mana Pak Keling dari tadi iya gini malah kabur dia bandi natir bandi kayu doka itu ketujuannya baik Bu lu bukan perbuatan baik yang melebihi Tuhan Yesus masa asyik rampok baik gimana sih ya mana ini udah tiga jam loh ini saya tunggu ini tiga jam persis mana gimana sih Bu Muhammad adalah apa itu gak kelihatan tulisannya pemikir ulung kemiut-kemiut kamu Muhammad diutus untuk menjadi rahmat bagi semesta alam oke nanti wawannya kantor ini kapasitasnya dokter ya dokter dia sebagai kepala kemenak kemenaknya dia bilang begini mana yang tanya-tanya tadi itu saya boleh jawab adalah Rasul Allah paling mulia memiliki keutamaan yang tidak bisa dicapai oleh seluruh makhluk di QS Atobah ayat 128 gitu jadi tetap aja ini bukan perbuatan ini klaim jadi sekelas dokter aja ya sekelas dokter dan punya jabatan di kemenak kota Jakarta Pusat itu hanya bisa klaim coba ini tadi muslim mana yang mau jawab perbuatan akhlak mulia nabimu dalam Quran apa membatalkan poligasi membatalkan perbudakan sebentar buku sofi buku sofi sofi saya tahu 3.000 mesjid 3.000 mesjid di Cina ditutup tau gak 3.000 mesjid di Cina ditutup bagaimana tetap ya berita baru berita baru baru kemarin kemarin ya ibu iya di Iran 50.000 ditutup di Cina 3.000 ditutup wibar waduh ini di Australia mungkin akan terjadi loh karena mesin-mesin di Australia Australia itu ternyata mereka mau melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Australia mereka mau mengganti apa namanya hukum Australia dengan hukum syariat Islam itulah sebabnya ini pemerintah Australia mungkin akan melakukan ketegasan kalau ini berlanjut maka masjid-masjid di Australia juga harus ditutup jadi mereka mau memberontak terhadap jadi mereka ini pengungsi ya diterima di Australia ketika mereka jadi masalah mereka itu pengen mengganti hukum itu direkam ya saya punya rekamannya mereka mereka mau mengganti sama nih ini sebenarnya terjadi di Eropa mereka mau menegakkan syariat Islam atas Australia jadi pemerintah Australia sekarang agak waspada dan agak mengekang kemungkinan besar kita doakan mesin-mesin akan ditutup lebih banyak lagi mesin yang ditutup teman-teman teman-teman ini biar orang bertobat semuanya mana tadi musimnya mojo tunjukin rana nanti 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 kabur antri orang ini ratna islam kristen ratna sastra silakan kalau ada yang disampaikan silakan kalau enggak saya turunin yang enggak nyaut sastra pak sastra silakan pak sastra ini ngampain kalian ke atas kalau diem doang aneh kalau seorang ini orang yang mau naik ngantri bentar saya unikan dulu nih sampai di atas diem yang naik ngantri sinubroho tadi mana dia keluar-keluar di bawah naikkan saya naikkan saya dia kepanasan sinubroho tadi di atas kriwet si wawan oh yang wawan nubroho ya ada ininya waduh tak dulu itu asibuan silakan asibuan jawab perbuatan yang ribuan nabi membunuh kapir satu ngasih orang wakil udih yang buta satu bufet ya ntar dulu biar dijawab dulu pak biar gak potong potong ini ngelek silakan wasibuan udah aku jawab tadi satu membunuh orang kapir membunuh orang kapir itu perbuatan akhlak mulia iya membela islam membela agama kalau tidak arti mulia si buan jangan melerang batak loh gak ada kalau menghilangkan nyawa itu mulia aduh aduh itu bukan berasal pengajar imu menghilang aduh tidak pernah di coba ya kok tanya sana kok tanya ke kampung mutanya sama mak mu ya mak kalau menghilangkan nyawa itu akhlak mulia gak kok tanya kita peleng kau iya kalau sekarang kita bawa kan iya memang gak bisa makanya jaman dulu sama gimana ya kalau ini kayak kalian aduh mulia ngomongnya ngomong-ngomong debat sama si Jumat tetap lari turunin tanya tanya kena protes kalau diturunin jangan pengecuk kalau kalian pengecuk nanti rungkat begini aku enlep aja lah ribut kali kelihatan tertib lah wawan dulu-wawan dulu ayo wan jawab wawan berapa tadi 3 3 pertanyaan 3 3 akhlak nabi yang mulia 5 saya jawab itu yaudah kok jawab 5 yang pertama jujur si al-siddiq dalam surat taubah ayat berapa ayat berapa ayat berapa 919 buka apa kapil ya main karate jujur nih atau ba atau berapa 9 9 119 9 119 ya hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar lu mana mana perbuatan nabimu mana nah itu itu contohnya itu itu contoh perlaku nabimu perbuatan nabimu eh jujurnya itu dalam dalam beriman orang miskin orang yang mau membunuh dia itu benar ada tindakan nyata gitu loh bro bukan kayak orang lagi promosi gitu tante ujung-ujurnya apa kaleng kongguan islinya mbak wanruh mbak wanruh bismillah rugi bu sofi tolong pertanyaannya pak bu tolong pertanyaannya apa bu karena ini menyangkut nabi paul sesuatu malam jadi pertanyaannya bagaimana bu sebentar ujung-ujurnya mereka selalu mengatakan saya tanya lagi sama muslim ini saya tanya lagi sama muslim ini saya tanya jangan dipotong dulu biar dengar lanjut bu apakah muhammad adalah manusia paling mulia emang Tuhan paling mulia itu satu-satu jawab enggak saya tanya emang Tuhanmu paling mulia itu oh ya jelas kamu diam dulu oh jadi coba saya tanya dulu siapa yang menyatakan siapa yang menyatakan muhammad itu manusia paling mulia siapa yang mengatakan itu saya tanya dulu matius 410 itu turunkan vet enggak ada gunanya nih kau turun ya wan turun kau ya wan turun kau ya kau enggak ada ilmu enggak bisa jawab kau yang naik ngantri loh jangan kau ke matius saya tanya dulu kau enggak bisa jawab sekarang kamu jawab tanya jawab dulu enggak gitu caranya Nabi Muhammad adalah manusia paling mulia kan kalian bilang selalu terpuji jawablah terpujinya dimana mulia kacang Islam itu manusia paling mulia kacang kalau muslimat nanti selesai nanti Muhammad yang paling mulia berarti Allahmu tidak mengatakan Nabi Muhammad berarti kak kalau Allah itu mengatakan dia menurunkan wahyu baru kami menilai umat menilai bukan saya tanya siapa yang mengatakan sekarang saya tanya Nabi Muhammad manusia yang diciptakan paling mulia itu siapa yang ngomong gitu siapa iya umatnya kaum muslim berarti bukan bukan Allahmu yang ngomong cuma umatnya karena ketelaranan dia makanya umat berarti itu kata orang asibuan itu kata orang alias hoa enggak ada bukti kalau kata orang semua bisa teladannya iya eh bu teman-teman dengar jangan emosi tadi dia bilang teladan asibutkan satu aja teladannya di Al-Quran ayo kalau kalau perlaku Muhammad enggak ada di Al-Quran cuma di teladan ini waktu waktu menyebabkan kalau enggak ada kenapa sekarang ini enggak ada kenapa kenapa kalau bisa ada-ada nasibuan kau pun aneh kau masuk pengadilan kau bentar ya kau masuk pengadilan kayak gini kena pintu di pintu udah disuruh keluar kau karena enggak ada buktinya kalau kami Al-Quran itu satu wahyu dari Allah iya itu kami enggak masalahin di Al-Quran berapa yang kami masalahin yang tadi bilang enggak ada di Al-Quran terus kenapa enggak ada di Al-Quran dia di hadis bukan di Al-Quran kau ini berarti mengingkari ayat ayat 7 ini kan udah terperinci enggak ada di Al-Quran teman-teman tambahin sesak kok berat-sini enggak ada ilmu orangnya turunin kok katanya teman-teman tolong follow ya kalau malam-malam teman-teman tolong follow Pak Bobom ya ini malam-malam akun baru ya teman-teman tolong follow Pak Bobom ya malam jawab yang bertanya kau dimana ini kan lagi kuih sesibuan silahkan lagi kuih kami turun dulu silahkan berbapun mulia Muhammad itu dia terima wahyu dari Jibril itu pertama kedua dia sebarkan koran ketiga dia terima umat Islam dunia sudah Bu Sopi udahlah Bu Sopi siapa itu Sani Sani sudah kabur dia ya jangan turun terlalu bisik terlalu bisik terlalu bisik ya mau turun dulu bingungan mereka gimana ya gak ada buktinya memang gak ada bingung mereka jawab aku pun bingung sama orang ini silahkan sastra-sastra Islam Kristen sastra 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 ini gak nyaut saya turunin ya ngapain lah naik kau sastra dibawah kepanasan di atas keringetan mau turun juga malu dibawah kepanasan di atas mendadak gagu agak gak disikir sastra tuh dipanggah gak nyaut nih turun ya sastra ya silahkan Ratnawati ini 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 oke saya ngomong serius ya saya ngomong serius nih Ratnawati bentar bufet izin sebentar dikit aja kenapa kenapa tidak ada namanya cerita kebaikan Nabi Muhammad di dalam Mughra karena Muhammad itu tokonya baru diciptakan setelah agak ada suara kenapa tidak ada suara aku tadi mau tahu mau tahu kebaikan Nabi Muhammad s.a.w. kalian semua yang hidup sekarang manusia merasakan kebaikan Nabi Muhammad s.a.w. apa bu apa kalau tidak ada Nabi Muhammad datang ke dunia ini kita ini merasakan jahiliah sebagaimana orang Israel sekarang berbuat apakah kalian setuju dengan perbuatan mereka apa bu yang ngajarin pendidikan bukan Muhammad bu jadi saya yang ngajarin tidak guru saya yang ngajarin kalau Al-Quran bentar bu bentar bu bentar dari tadi bentar dulu bentar dulu yang ngajarin saya biar pinter itu guru saya saya sekolah di Kristen guru saya Kristen bu bukan Muhammad yang ngajarin guru saya Kristen semua jadi jangan saya puji yang bikin saya pinter saya puji mau mengikuti Muhammad malah kena pasal bu iya gimana itu bu udah jawab itu buka-buka mic ibu buka mutenya tuh gimana bu tuh buka bu buka centangannya bu itu centangannya dilepas bu mic-nya dilepas suaranya lantangnya minta ampun kayak kayak gak ada di itu di kubah-kubah ini siapa nih Ardian Sandi silahkan Ardian Sandi Islam Kristen Ardian Ardian Sandi Islam Kristen Ardian ini ngapain sekolah naik Ardian bingung orang ini naik-naik ditanya gak panggil enggak jawab burana burana enggak gimana mendadak mendadak kejang-kejang tadi bukan mikrofon mikrofon udah tutup kalian lain curang kalian dari cyberteria tadi dibilangin buka dulu miknya udah saya buka kalian tutup ya itu tadi memang saya tutup karena ibunya rojas terus bergantian ngomongnya aku jawab aku jawab nanti ibu apa yang kalian rasakan sekarang adalah karena Nabi Muhammad nya itu menyelamatkan kalender zaman dahiliah kalau tahu kalian dahulu bagaimana orang dahulu satu orang menikahi beribu-ribu manusia Nabi Muhammad yang menjadikan poligami itu hanya bisa empat dia tahu kalian kalau tidak percaya kalian masih ada lagi negara beragama seperti kalian raja mempunyai istri banyak itulah adab orang-orang jahili seperti kalian bu 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 itu Nabi Muhammad menjadikan yang poligami banyak jadi empat ya bu kalau toh isus kami bu kau jangan kau bicara Nabi Muhammad biar tahu kau kebaikannya orang yang buta yang selalu menghinanya selalu disuapinya makan walaupun dia setiap hari tapi mana tahu kau manusia yang paling tak dari Paulus sampai sekarang Paulus sampai sekarang Paulus melecehkan Yesus biar tahu kau tapi kalian apa itu yang 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 muka masam yang dia orang putah buka dulu gantian 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 enggak 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 dinyadikan lanjut aja enggak 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 biar-biar dia baca orang apa orang buta itu lho itu itu ada di turun apa itu ingat enggak dimana ya Bu Sofi eh pesan Tuget ditanya nih SP SP yang punya SP dimana itu SP yang dua enggak ngomong saya turunin ya lanjut-lanjut kamu jawab dulu itu pertanyaan lagi kuis kami yang yang bisa jawab dapat 1,5 juta ini bener enggak kaleng-kaleng iya enggak kaleng-kaleng seperti itu tanya Bu Sofi mau enggak dia kasih pertanyaan tanya Bu Sofi kalau enggak turun Bu Sofi dia boleh bertanya enggak Bu Sofi oh masuk masuk ini manual kenapa dinekin manual ini manual ini kristen kristen kan manual ganti dulu sama yang islam ya dua kursi skit bisa jawab enggak skit bisa jawab enggak 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 ya udah turun aja dodet silahkan dodet 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 ini apa ini dodet enggak ada suaramu enggak dengar jadi ya dia pasti sama kayak itu itu adalah korban ajaran ustad jadi sama nih kayak di luar negeri di dunia di dunia di dunia hadis bahwa Muhammad itu dilempari di kata-katanya oleh seorang buta tapi kemudian dia memberi makan itu palsu itu hadis itu enggak pernah ada enggak pernah ditemukan tapi cerita mengenai Muhammad memberi makan orang buta itu diceritakan dari masjid ke masjid oleh ustad-ustadnya diulang-ulang padahal itu tidak pernah ada cerita itu ya Muhammad tidak punya akla perbuatan baik sangat silahkan dua satu akla perbuatan baik Muhammad itu enggak ada tercatat ini ya saya saya hanya ingin menyampaikan bahwa Nabi kami Muhammad putus saran enggak perlu penyampaian Bapak bisa jawab pertanyaan saya kalau enggak bisa Bapak turun ya makanya gantian ngomongnya nyelocos mulu Bapak kalau enggak bisa ya udah jawab jawab ya saya mau kasih tahu kalau Nabi Muhammad itu adalah suri taulah dan bagi kami terdapat dalam surat ayat 21 yang artinya yang artinya teladan menjadi sunnah saya tanya mana perbuatannya yang menjadi sunnah itu mana mana ketika Syekh Puji menikai bocil anak kecil mengikuti sunnah teladan Nabimu malah masuk penjara dua tahun kalau kamu mau tahu tentang suri taulah dan yang ada pada diri Rasulullah kami kau pahami tentang Islam baru tahu kau ketika umat muslim membunuh orang kafir mengebom memang tidak akan bisa mendapatkan kebaikan dari Rasulullah tentang pengajaran Islam kalau kamu saja tidak memahami untuk berjihad membunuh orang kafir malah dikejar Gensus 88 mana suri taulah dan Nabimu mana itu yang saya tanyakan mana apa perbuatan baik Nabimu apa yang bisa diteladani bisa dicontoh mana banyak suri taulah dan Nabi Muhammad yang dicontohkan satu aja dulunya dia dicacimaki oleh dimana ayat malah ketawa makanya pahami Islam baru tahu itu dimana galilnya bu galilnya dimana tentang Islam tentang nabik kami dimana dimana disini saya jelaskan tadi surat al-azab ayat 21 buka aja bukanya pak kap 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 buka buka iya tuh enggak ada tindakan apa-apa disini sesungguhnya telah ada pada diri rasulullah itu suri toladan yang baik bagimu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan dari kiamat itu cuma claim pak buktinya apa gitu itu promo pak promosi sedang promosi ujung-ujungnya ya kaleng gong-guang isinya rengginang pak ya itulah kalau kalian itu enggak paham kalau kalian paham kalau kalian itu paham tentang islam kalian pelajari tentang islam kalian tahu itu yang mengatakan itu Allah surat ala alam itu Allah yang mengatakannya kalian tadi kan mana Tuhanmu yang mengatakan itu itu di dalam suratnya saya tanya saya tanya makanya dikatakan kalian itu dikasih otak itu untuk berpikir Allah yang memberikan tindakannya mana pak pak ditanya ini teman-teman Kristen itu harus pinter di dalam Alkitab Alkitab itu yang nulis bukan Tuhan Yesus kami tapi para saksi mata rasul-rasul menulis begini seluruh Yerusalem harus tahu bahwa Tuhan Yesus yang kamu salipkan itu dia berkeliling dan berbuat baik seorang nabi yang diurapi oleh Tuhan dan berjalan dalam kuasa Allah itu artinya perbuatan baik Tuhan Yesus itu diketahui ada yang menyebut dia sekolah kakak yang menyebut berkuasa aku lagi ngomong jangan dinaiki faith aku lagi ngomong ya silahkan lanjut yang saya tanya yang memuji perbuatan baik kita yang bisa mengetahui kita beraklak mulia itu diri kita sendiri yang klaim atau orang lain saya tanya harus dari orang lain kalau manusia dari orang lain saya kasih tau kamu ya kalau kamu itu dikatakan beraklak mulia kamu seorang ayah yang baik gak pernah marah bijaksana orangnya dewasa saya kasih tau kamu yang memberi kesaksian itu anaknya sendiri kenapa saya percaya anaknya sendiri yang ngomong papaku ini kak dia bilang gak pernah marah orangnya bijaksana dan aku mengalami aku bergaul dengan dia 11 tahun saya kasih tau anda dan saya bisa membenarkan kesaksian anaknya ini dari apa yang saya lihat dengan mata saya apa yang saya dengar dengan telinga saya apa yang saya rabat dengan tangan saya saya menyaksikan sendiri ini orang memang akhlaknya jujur betul? betul bosnya dia saya kasih tau anda ya bosnya dia memuji dia bagian pengadaan bosnya dia dia mengatakan ini orang tidak pernah korupsi jujur dikasih sogoan duit dikebalikan sama dia bagian pengadaan loh saya kasih tau anda itu 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 kursi basah betul? iya bu kursi basah kamu kalau masukin bareng aku kamu tak kasih jalan-jalan keluar negeri dia bilang gak ini orang jujur saya kenal orang ini 11 tahun saya kasih tau kamu dari kesaksian istrinya dari kesaksian anak-anaknya saya memuji orang ini betul perkataan mereka saya melihat sendiri begitu juga di dalam Alkitab kita dikatakan apa? dia Yesus berkeliling seluruh Yerusalem dan Galilea berbuat baik menyembuhkan orang sakit dan dia apa? berjalan dalam kuasa Allah itu yang menyaksikan seluruh orang Yerusalem gak ada yang menentang tidak ada yang mengatakan Yesus itu menggauli Buddha menikahi bocil tidak ada yang mengatakan Yesus itu pernah mencuri sempak dalam warna merah seperti nabimu dalam surat Al-Imron ayat 161 gak pernah Yesus tidak pernah mengambil rampasan perang dia tidak pernah membunuh orang kafir yang tidak beriman kepada dirinya gak pernah Yesus tidak pernah mengangkat pedang karena dia datang untuk menyelamatkan orang berdosa saya kasih tau kamu kesaksian itu datang Yesus berkata kalau aku memberi kesaksian tentang diriku sendiri maka kesaksian itu tidak ada gunanya tapi Bapakulah yang memberi kesaksian tentang aku aku tidak perlu kesaksian seorang manusia pun saya kasih tau anda dia mati dan dia bangkit itu saksinya banyak ratusan orang 500 orang menyaksikan dia bangkit dan naik ke surga pertanyaan saya ketika Quran ini keluar dari mulut perkataan Nabi mu sendiri bahwa dia adalah makhluk paling mulia suri toladan tapi kalian tidak bisa menyebutkan satupun perbuatan akhluk mulia Nabi mu di dalam Quran klaim macam apa itu saya tanya klaim macam apa itu yang kalian gembur gemburkan di toak masjid itu loh saya kasih tau anda ya toak itu adalah penemuan orang Kristen Katolik betul iya bu toak yang kalian pakai sekarang untuk kalian sentorkan masjid itu adalah penemuan orang Kristen Katolik saya kasih tau anda kalau kalian memblokir barang-barang kafir jangan pakai toak iya boycott aja keseluruhannya ya boycott gak usah pakai toak kalian di masjid berisik kalian ya cuma polusi suara aja kalian di Indonesia gembar-gembur pakai toak toak itu buat orang-orang kafir saya kasih tau kamu namanya siapa itu Atanasius atau siapa itu itu buatan pendeta Katolik saya kasih tau kamu penemuan pendeta Katolik itu toak yang kalian pakai itu gak usah pakai internet wifi itu penemuan orang Yahudi telepon kalian itu penemuan orang Yahudi orang Kristen gak usah pakai telepon kalian ya karena teleponmu baik teleponmu maupun internetmu itu buatan orang kafir saya kasih tau kamu kalian menemukan apa selain obat kuat selain penemuan obat kuat hanya bisa mau ereksi 70 tahun di jana dengan bidadari-bidadari berdata motok apa yang kalian temukan di Indonesia kalian memang beban negara di Indonesia poligami menyebabkan banyak rumah tangga terpecah dan anak-anak terlantar betul pemikir dulu itu betul survei membuktikan itu betul tuh anak-anak yang di jalanan tuh akibat apa kawin muda ditinggal bapaknya poligami beban negara kalian puncak dengan kawin mutaahnya mengotori Indonesia habib-habib orang Arab yang masuk dengan jenggot-jenggotnya mengotori pemikiran kalian dengan peminum kencing ontah kalian sembah-sembah kalian sujud-sujuti itu habib betul saya katanya tuh habib jalan waduh udah kayak kayak apa kayak ini aja kayak raja betul disembah diciumi tangannya dikasih salam tempel waduh luar biasa tapi sebenarnya mereka hanya memutar balikan otak kalian supaya dicuci otakmu di Indonesia itu matamu tidak terbuka saya kasih tau anda orang Indonesia yang botol-botol selama kalian pegang rupiah saya orang perbankan saya kasih tau anda selama kalian pegang uang rupiah dan jual beli kalian belum pakai daun lontar kalian berhutang pada orang Yahudi bank Indonesia saya kasih tau anda terikat dengan world bank punya hutang dengan bank dunia bank dunia itu mayoritas sahamnya kepunyaan orang Yahudi saya kasih tau anda hanya empat negara di dunia ini yang keuangannya tidak dikontrol oleh orang Yahudi hanya empat negara seluruh negara di dunia ini keuangannya dipegang oleh tangan orang Yahudi termasuk Indonesia ingat itu kalian belanja kenceng kasih orang seribu itu uangnya Yahudi kalian bayar parkir pakai duitnya Yahudi ingat itu teman-teman ya bank Indonesia itu dikontrol oleh Yahudi cuman kalian di Indonesia orang awam yang tidak tau ya tidak tau ekonomi dan bisnis kalian tidak ngerti hal ini kalian orang awam itu cuman dibodohi doang permainan orang Yahudi yang besar-besar keuangan bank Indonesia itu dipegang tangannya oleh orang Yahudi tanpa orang Yahudi itu cuman digoyang aja Indonesia teman-teman saya kasih tau anda ya GDP Indonesia itu gak seberapa begitu digoyang jatuh itu ekonominya ekonomi kalian di Indonesia itu dikontrol dan dikendarikan dari luar saya kasih tau anda ya cuman kalian gak ngerti aja karena apa orang awam ngertinya cuman aku makan kenyang besok aku gajiku berapa pokoknya aku bisa makan kentaki fried chicken dan beli starbuck ngopi di starbuck kalian tidak tahu kalian tidak tahu bisnis dan ekonomi di belakangnya ada siapa saja kalian gak tahu saya kasih tau itu supaya kalian jangan merasa shock dan congormu besar di Indonesia selama kalian masih pegang rupiah saya kasih tau anda anda berhutang dengan bank Yahudi lepas rupiah tukar-menukarnya pakai daun lontak baru anda bebas dari produk kafir saya kasih tau anda selama anda pakai telepon dan internet itu penemuan orang kafir selama anda pakai tiktok facebook dan instagram semuanya adalah penemuan orang kafir selama anda masih pakai mobil anda harus ganti untuk naik onta mobil dan pesawat terbang serta kapal laut penemuan orang kafir betul? betul mbak betul jangan lagi naik pesawat terbang itu penemuan orang kafir holy holy ya lebih baik kamu naik onta merdikau holy holy jangan dinaikin dulu yang lain-lain holy jangan dulu ya lanjut bu shopee jangan dulu lanjut bu shopee sekarang pertanyaan saya quran ini keluar dari mulutnya nabimu sendiri kamu mengatakan ini firmanya Allah orang pagan kurais mana yang pernah denger suara kentutnya Allah saya kasih tau nabimu aja jangan kan suaranya Allah kentutnya Allah aja nabimu gak pernah denger kok bisa ngomong ini firmanya Allah dari mana siapa yang pernah mendengar suara Allahmu siapa yang pernah menyaksikan Allahmu itu ada di dalam alkitab kami bangsa Israel itu menyaksikan suara Allah turun dari surga mereka menyaksikan sendiri bagaimana Allah turun di bukit Horeb di gunung Sinai bangsa Israel mendengar ketika ada suara dari langit berkata inilah anakku yang kukasih kepada Yesus ya inilah anakku yang kukasih kepadanya yang aku berkenan itu orang-orang mendengar suara itu menyaksikan maka mereka menulis terdengarlah suara dari surga pertanyaan saya siapa yang pernah denger suara kentutnya Allahmu ayo saya tantang kalian teman-teman silahkan itu untuk mencetolong di tap-tap ya di tap-tap sama ketik triple delapan biar tak berungkat jangankan suara Allah kentutnya Allahmu aja nabimu gak pernah denger ya mana sekarang jawabannya ini sudah 3 jam 37 menit mulia ayo mulia mulia mana sebutkan 3 perbuatan aklak nabimu di dalam Quran mana turunin tadi ibu tadi mengatakan buktinya adalah kalian tidak lagi hidup di zaman jahilah loh kami ini pengikut kristus sudah dari abad pertama tidak hidup di zaman jahiliah betul gak teman-teman iya betul cara berpikir monogami menikah dengan satu orang istri dan satu orang suami iya seakan-akan jahiliah itu terjadi seluruh bumi ibu seakan-akan dalam pemikiran mereka dia pikir jahiliah itu seluruh bumi loh ijl sudah disampaikan sampai ke Turki sampai ke seluruh Eropa kok pikir semua orang jahiliah cara mikir kalian itu loh buk kalian tuh mikir kan itu kitabku tuh dari mana ya asalnya kalian pernah nanya gak ini Quran kitab asli tulisan tangan Said Bin tapi itu sekarang dimana kok kalian bisa mengklaim ini Quran satu di seluruh dunia tidak berubah titik komanya selapas-lafasnya sesuara-suaranya bukti 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 saya ketika mengatakan Alkitab tidak berubah saya selidiki manuskripnya saya punya punya materi namanya kanonisasi Alkitab bagaimana Alkitab itu sampai di tangan kita berapa manuskripnya jadi jangan main claim teman-teman mengatakan Muhammad ini adalah apa bang lima perang perang mana perangnya 27 peperangan enggak pernah tercatat dalam sejarah dunia ternyata ketika kita cek loh bukan peperangan tapi perampokan betul enggak SP katanya perang katanya perang habis kita cek disirah Nabawi ya eh perampokan selamat menikmati kalau nge-claim di Indonesia congornya gede Muhammad manusia paling mulia perbuatan mulianya satu aja gak bisa disebutkan halo 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 ya silahkan pak menjawab silahkan tiga akhlak nabi apa pendapatannya itu tiga akhlak nabi yang mulia yang lebih dari Tuhan Yesus sebutkan tiga akhlak nabi yang mulia yang lebih dari Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus apa nah Yesus bisa itu nabi kami mbak kamu dengar gak pertanyaannya iya berapa mana tiga akhlaknya yang mulia siapa yang siapa yang menyalip Yesus gak nyambung kok turun aja lah gak nyambung kau turun aja gak nyampe otaknya orang ini semua bu silahkan Jar Jar mau jawab silahkan Jar ini suara ku jelas kan ya jelas jelas banget Jar silahkan Jar ngapain kalian naik kalau kalian gak mau jawab bingung aku sama orang ini ngapain kalian naik ke atas coba Jar sudah turun 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 ya naik dia request naik dipanggil gak nyaut bingung korang ini dibawah kepanasan di atas keringetan cari pegangan gak ada gondrong silahkan gondrong tiga akhlak nabi ya menadak ngopi kan tiga akhlak nabi tiga akhlak nabi menadak ngopi macam mana ini bah dia udah ngomong meyakinan tiga akhlak nabi jangan keluar dari aplikasi pak gak denger suaranya pak 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 jangan ke palestina dulu pak gak kedengeran suaranya pak halo jangan keluar aplikasi iya kalau keluar aplikasi suara bapak gak kedengeran silahkan pak udah masuk udah udah ada masuk oke oke jujur amanah murah senyum oh saya oh saya jopi gimana itu jujur amanah murah senyum itu dimana itu pak ayatnya dimana pak ya di dalam akhuan semualah ayatnya dimana pak ayatnya pak pak ayatnya iya 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 itu aja yang diajarkan guru saya itu loh waktu SD waktu SD itu bapak diajarin bapak diajarin guru bapak tapi bapak gak denger waktu belajar gitu denger waktu belajar gak dikasih ayatnya gitu cuma diajarin nabi begini nabi begini gitu bapak gak tanya ayatnya dimana pak ustad gitu gak gak tanya dari mana bapak ya dikasih ayatnya ya cuman dikasih ayatnya pak 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 baginda rasulullah gitu loh pak ini pak saya dapat tiba ternyata pak ini saya dapati ini pak ada satu riwayat ya dikisahkan ini bu pak ya di dalam atahrim tiga ya ya di dalam atahrim tiga itu nabi sedang apa membisiki hapsah ya sewaktu dia ketahuan pak sedang menggaulip pembantunya itu kan nah dia bilang jangan bilang-bilang Aisyah ya gitu itu kira-kira orang jujur apa orang pembohong pak ini pembohong sih oh pembohong nabi pembohong katanya jujur tadi pak itu kelebihannya gitu kelebihannya satu itu satu lagi pak eh dua lagi pak ayo pak pembohong satu ya keduanya apa pak selain pembohong dua lagi pak mendekati 1,5 pak coba buka dulu yang lihat orang buta pak kapir ayo yang lihat orang buta apa tadi abasa ya abasa satu abasa satu ntar ya merasa nyom katanya kita lihat dulu merasa nyom gak merasa nyom tadi jujurnya jujur itu tadi apa apa tuh bilang ya sebenarnya sih ya kalau dari ceritanya dari disitu ya kalau dari kita sih bembohong ya cuman ya yang menjajarkan yang menjajarkan sama kami kan murah senyum tadi ini kita baca dulu ya pak silahkan dan Muhammad berbuka masam dan berpaling ini bermuka masam pak murah senyum itu pak murah senyum pak kepada orang buta lagi ya iya kepada orang buta saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis dukung terus channel hati yang gembira dengan cara like komen dan subscribe Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua amin